Film dimulai dengan seorang pria yang baru saja putus cinta akibat sang pacar selingkuh. Pria ini bernama Kim Han. Ketika itu, Kim Han merasa dirinya payah karena ia tidak bisa membuat pacarnya mencintainya, dan ia pun jadi menyalahkan dirinya sendiri. Malam itu, Kim Han harus bergadang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian sang asisten menelpon mengingatkan kepada Kim Han supaya Kim Han menghitung bintang saja biar tidak mengantuk, yaitu suatu aktivitas yang sering Kim Han lakukan. Kemudian scene berpindah. Wanita ini bernama Noob Dao. Dia adalah seorang model sales dan membawa acara di perusahaan home shopping. Seringkali Noob Dao mendapat pelecehan dari atasannya yang membuatnya sangat risih dan tidak nyaman. Hari itu setelah selesai syuting, pergelangan tangan Noob Dao terluka akibat terkena properti. Kemudian datanglah seseorang yang langsung menegur para kru dan mencemaskan keadaan Noob Dao. Pria ini adalah Ten Kun, rekan kerja Noob Dao yang berprofesi sebagai produser, dan tentunya menyukai Noob Dao. Perasaan suka itu membuat Ten Kun jadi ingin menyenangkan hati Noob Dao yang sedang bersedih. Lalu dia menjual mobilnya kepada Noob Dao dengan harga yang murah. Hal itu membuat Noob Dao merasa bersyukur punya teman yang baik seperti Ten Kun. Dengan spontan, Noob Dao memeluk Ten Kun dan membuat Ten Kun semakin berharap akan cintanya. Keesokan harinya, Ten Kun serah terima mobilnya kepada Noob Dao. Sedangkan di sisi lain, Kim Han baru saja pulang dan tiba di rumahnya. Namun bukannya mendapat ketenangan, ia justru mendapatkan tekanan dari ibunya, yang selalu menuntut Kim Han untuk melakukan hal sesuai yang diinginkan ibunya. Karena merasa depresi berada di rumahnya, Kim Han pun memutuskan untuk tinggal di rumah sahabatnya. Ketika sedang dalam perjalanan dan telah sampai di depan rumah sahabatnya, Kim Han melihat sebuah mobil yang menghalangi aksesnya masuk ke dalam rumah. Di tengah derasnya hujan, ia pun berteriak memanggil-manggil pengemudi mobil itu untuk cepat menyingkirkan mobilnya. Tetapi mobil itu tidak memberikan respon sama sekali. Maka dengan terpaksa, Kim Han harus turun hujan-hujanan menghampiri mobil itu. Kim Han langsung mengetuk kaca mobil itu dan meminta pengemudinya untuk minggir. Dan ternyata, pengemudi mobil itu merupakan seorang wanita. Wanita itu berkata bahwa bayinya sedang mogok. Kim Han yang mendengar itu membuatnya bingung. Lalu wanita itu menjelaskan yang dimaksudnya bayi itu adalah mobilnya. Hingga akhirnya, mau tidak mau, Kim Han menolong wanita itu dan membantu mendorongkan mobilnya. Namun saat mobil itu sudah menyala, wanita itu tidak mengucapkan terima kasih sama sekali. Sehingga membuat Kim Han jadi memaki-maki pemilik mobil itu. Setelah Kim Han sudah memarkirkan mobilnya, ia pun hendak mengambil kunci rumah di dalam kotak surat. Tapi tiba-tiba saja, ia mendengar suara orang berlari dan melihat seorang wanita yang sedang menghampiri dirinya dengan menggunakan payung. Namun, saat wanita itu membuka payungnya, Kim Han sangat kaget melihatnya. Ternyata dia adalah Noob Dao yang merupakan cinta lamanya saat ospek dulu. Kim Han terus menatap Noob Dao dengan serius. Kemudian, Noob Dao menyapa Kim Han. Ia meminta maaf dan berterima kasih karena sudah menolongnya. Dengan wajah yang bersalah, Noob Dao menjelaskan bahwa mobilnya mogok tiba-tiba. Karena tidak membawa payung, jadi ia pulang dulu ke rumahnya. Noob Dao yang tidak ingin luka di tangannya basah, ia pun memohon kepada Kim Han supaya jangan memarahi dirinya. Akan tetapi, Kim Han sendiri sedang terpesona melihat wajah cantik Noob Dao. Ia sungguh tidak menyangka akan bertemu lagi dengan seseorang yang ia kagumi dulu. Kim Han pun teringat dengan masa lalunya dulu ketika ospek kuliah. Ternyata, Kim Han adalah anak yang cupu dengan gaya rambut mangkok dan berkacamata. Saat itu, Kim Han kehilangan kacamatanya dan membuat penglihatannya menjadi sangat buram. Ia pun tidak dapat menemukan kacamatanya. Namun, seseorang memegang tangan Kim Han dan menuntunnya. Ketika seseorang itu memakaikan kacamata kepada Kim Han, disinilah Kim Han jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian, seseorang itu memperkenalkan dirinya kepada Kim Han, bahwa ia adalah Noob Dao, kakak senior Kim Han yang kuliah di tingkat akhir. Nah, karena Kim Han kehilangan label namanya, sebagai senior, Noob Dao berhak mengganti nama anak baru dengan nama pilihannya, dan nama itu akan digunakan sepanjang Kim Han berkuliah di sana selama 5 tahun ke depan. Dan kini, nama baru Kim Han itu adalah Baby Banks. Kemudian, Noob Dao memberikan kenang-kenangan sebuah gelang bintang, sebagai sebuah janji antara senior dan junior untuk saling menjaga. Kembali ke masa sekarang, saat itu, Kim Han ingin mengatakan sesuatu kepada Noob Dao, tapi dia mengurungkan niatnya, karena Noob Dao tidak mengenali Kim Han, si Baby Banks yang sekarang. Kemudian, Noob Dao pun pamit dan pergi, sedangkan Kim Han sangat bahagia, hingga ia tidak sadar kalau ia telah basah kuyuk. Setelah melihat cinta lamanya, Kim Han pun merasa lega. Malam harinya, saat sahabatnya pulang, Kim Han bertanya kepada sahabatnya itu, Menurutmu, apakah aku pantas untuk bersama seseorang lagi? Sahabatnya itu pun memberikan Kim Han nasihat, bahwa patah hati itu adalah hal yang wajar dalam hubungan. Jadi jangan merasa tidak pantas. Semangat itu memberi Kim Han jadi ingin kembali mengulik kehidupan Noob Dao. Kemudian, Kim Han menemukan informasi bahwa Noob Dao kini adalah salah satu influencer terkenal. Ia pun menonton video promosi itu dan memfollow akun Instagram Noob Dao. Sedangkan Noob Dao yang juga sedang membuka Instagram langsung notice follower barunya yang bernama Long Nuat. Noob Dao merasa kagum saat melihat foto-foto lukisan di Instagram, dan Kim Han yang telah bangkit dengan semangat barunya, Ia mengenakan kembali gelang kenangan dari Noob Dao dulu. Kim Han pun duduk menatap langit dan mengelus gelang itu sambil mengenang masa lalunya, saat Noob Dao tidak hadir ke acara kelulusannya, dan malah pergi ke Bangkok tanpa pamit. Padahal waktu itu, Kim Han ingin memberikan kenangan perpisahan untuk Noob Dao. Kemudian, Kim Han berbicara pada dirinya sambil menatap foto Noob Dao di billboard. Ia mengatakan bahwa aku yang sekarang telah berubah karena aku menyukaimu, dan kini aku akan menemukan kesempatan untuk balas budi kepadamu dan membuatmu jatuh cinta kepadaku. Kembali ke masa lalu, dulu Kim Han itu adalah anak yang gak pede, kekurangan motivasi, dan sangat polos. Ada satu momen di mana Noob Dao memberikan Kim Han suatu pelajaran tentang pencerminan diri. Noob Dao ini terlihat sayang dan gemas dengan baby bangs, sampai suatu saat, Kim Han kebingungan dengan tugas melukisnya. Banyak hal yang membuat Kim Han mengerti dan tersipu malu. Setelah itu, Noob Dao yang sangat perhatian dengan adik kelas kesayangannya itu memberikan bekal makan siang pada Kim Han, agar dia tidak kelaparan saat menyelesaikan tugasnya. Selain kuliah, Noob Dao juga membantu ibunya berjualan dan mencari uang tambahan dengan menjadi seles kipas angin di mal. Keesokan harinya di kampus, Kim Han menunggu Noob Dao. Ia ingin membalas kebaikan Noob Dao kemarin dengan memberikan bekal buatannya, sekalian mengembalikan tempat makan Noob Dao. Namun karena sudah lama menunggu, akhirnya Kim Han inisiatif bertanya ke teman-teman Noob Dao. Ternyata, Noob Dao tidak kuliah gara-gara lagi sibuk kerja. Kim Han pun jadi sedih dan kecewa, padahal hari ini dia sangat berharap bisa komunikasi dan bertemu dengan Noob Dao. Mulai saat itu, Kim Han ingin berusaha mendekati Noob Dao dengan serius. Setiap barang yang dipromosikan oleh Noob Dao selalu dibeli oleh Kim Han agar ada kesempatan mengenal Noob Dao lebih dekat dan terbuka lebar. Malam itu, Kim Han berkeliling di sekitar rumah Noob Dao dengan menggunakan skuter yang baru saja ia beli. Skuter tersebut merupakan produk yang dipromosikan oleh Noob Dao kemarin. Namun tiba-tiba, skuter tersebut mati dan rusak di depan rumah Noob Dao. Kebetulan, Noob Dao lagi keluar rumah untuk buang sampah. Kesempatan ini dipakai Kim Han untuk memulai pendekatan. Dengan lucunya, Kim Han langsung memanggil Noob Dao dan mengeluarkan omelan protesnya. Kim Han berkata, Apakah kamu Noob Dao penjual skuter ini? Aku baru saja membelinya di acara yang kamu bawa, tetapi sudah rusak. Sementara Noob Dao yang menganggap Kim Han sebagai customer berusaha menyelesaikan masalahnya. Lalu, Kim Han lanjut mengejek skuter itu. Ia mengatakan, barang yang Noob Dao jual harganya mahal tapi gampang rusak. Noob Dao berusaha menangani pelanggannya dengan baik dan menerima keluhannya dengan sabar. Setelah dicek, ternyata permasalahannya cuma gara-gara Kim Han tidak mengecas skuternya. Kemudian, Noob Dao menyuruh Kim Han untuk mendorong saja skuternya. Tapi Kim Han malah mengganggu Noob Dao. Kim Han berkata, Sama seperti aku yang mendorong mobilmu waktu itu ya. Hingga akhirnya perdebatan itu masih terus berlanjut. Noob Dao menyerah dan mau tidak mau, dia yang harus mengaku salah karena tidak menjelaskan cara penggunaannya dengan lengkap. Kemudian, Noob Dao menyuruh Kim Han untuk pulang. Kim Han yang tidak bisa berkata apa-apa, dia pun berbicara dalam hati. Aku memang sengaja mengajak dia berantem karena aku ingin dia mengingatku. Tapi ternyata, dia benar-benar membenciku. Oke lah, untuk pendekatan kali ini skornya minus 10. Kim Han pun pergi dengan terpaksa. Keesokan harinya, saat syuting berlangsung, Noob Dao lagi-lagi diperlakukan tidak pantas oleh bosnya. Dan setelah syuting itu berakhir, Noob Dao yang tidak tahan diperlakukan seenaknya, dia langsung menegur bosnya. Akan tetapi, bosnya itu tetap tidak merasa bersalah, dan semakin meremehkan Noob Dao. Kejadian tersebut membuat Noob Dao dimaki-maki oleh netizen di media sosial. Sedangkan Kim Han yang melihat Noob Dao dikeroyok di dunia maya, langsung merasa cemas. Ketika itu, asistennya memperhatikan Kim Han yang tiba-tiba gelisah. Ia pun langsung bilang kepada Kim Han, jika Kim Han emang kenal dengan orang yang ada di Instagram itu, dan hal yang dia lakukan tidak benar, maka cobalah peringatkan dia. Di saat itu, Kim Han masih terus kepikiran Noob Dao. Ia pun jadi teringat dengan masa lalunya, saat ia pernah dimanfaatkan sama teman-temannya, untuk mencicipi kuas lukis. Noob Dao datang menghampiri Kim Han untuk membelanya. Dia juga memperingatkan Kim Han, bahwa jika diperlakukan seperti itu, Kim Han bisa menolaknya. Karena khawatir, akhirnya Kim Han mencoba memperingatkan lewat komenan di Instagram. Jangan mau kamu dimanfaati orang lain. Aku yakin pasti kamu tidak setuju diperlakukan seperti itu, karena ini juga akan merusak hal baik dalam dirimu. Noob Dao yang sedang melihat komenan di Instagram, dia shock setelah melihat ada komenan dari Long Nuat, yang sok bijak seperti itu. Kemudian, Kim Han lanjut DM. Ia bilang, aku cuma mau memperingatkan kamu saja. Akan tetapi, hal tersebut malah membuat Noob Dao jadi kesal dan emosi, karena ternyata, Long Nuat itu sama seperti netizen yang lainnya. Saking emosinya, Noob Dao bilang bahwa Long Nuat itu cemen, karena tidak berani posting foto dirinya di Instagram. Tidak hanya itu saja, Noob Dao juga nantangin Long Nuat untuk ketemu, tapi lucunya, muka Kim Han langsung panik dan cemas. Ia tidak menyangka kalau Noob Dao akan ngamuk seperti ini. Kembali ke masa lalu, sedari dulu, Noob Dao selalu menginginkan hak keadilan, entah itu untuk dirinya atau untuk orang lain. Seperti saat ia masih menjadi mahasiswa, hanya dia sendiri yang berani unjuk rasa untuk menghilangkan sistem senioritas. Ketika itu, wajah Noob Dao terlihat sangat pucat. Kim Han yang menyadari hal tersebut memberikan botol minum untuk Noob Dao secara diam-diam. Saat semua siswa bergegas masuk ke kelas, Noob Dao melihat ada botol minum. Karena sudah kehausan, Noob Dao pun meminumnya yang tanpa ia ketahui minuman itu pemberian Kim Han. Sementara Kim Han yang melihatnya merasa bahagia, karena perhatiannya itu tidak sia-sia. Kembali ke masa sekarang, sifat Noob Dao yang menjunjung tinggi nilai keadilan di masa lalu membuatnya tidak tahan di maki-maki netizen dan diterpah gosip yang tidak benar di internet. Sementara Kim Han mendapat proyek kerjaan untuk memperstudio produk pembalut wanita. Proyek tersebut membuat Kim Han dan asistennya jadi bingung saat di mal. Masalahnya, mereka berdua tidak punya teman cewek. Jadi dengan terpaksa, mereka harus mencari tahu sendiri tentang pembalut itu. Yang lucunya, karena mereka tidak tahu harus memilih pembalut yang mana, Kim Han menyuruh asistennya untuk mengambil semua jenis pembalut. Tapi pada saat di kasir, Kim Han bertemu dengan Noob Dao. Mereka pun saling mengeledek belanjaan masing-masing. Kemudian, Kim Han bertanya kepada Noob Dao, kemarin di acara TV, Noob Dao jual barang apa? Soalnya dia tidak sempat nonton. Noob Dao pun menjawab dengan tersenyum tentang barang yang dijualnya kemarin yaitu alat panggang. Setelah pulang dari mal, Noob Dao yang sayang dengan adiknya, dia ingin sekali menyuruh adiknya Les memasak. Setelah itu, Noob Dao curhat pada Tenkun, kalau ia lagi butuh penghasilan lebih. Ketika itu, saat Kim Han lagi asik melukis, ia mendapatkan notifikasi postingan Instagram Noob Dao, yang lagi meminta rekomendasi Les memasak. Awalnya, Kim Han ingin mengabaikannya, tapi karena kepikiran, ia mencoba memberikan Noob Dao rekomendasi itu, sebagai permintaan maaf atas sikap longnuat kemarin. Sedangkan Noob Dao yang baru sampai di rumah, ia mendapatkan notifikasi balasan dari longnuat. Dengan senang hati, Noob Dao menerima kebaikan hati longnuat. Mendengar suara notifikasi, Kim Han langsung melihat HP-nya. Pas dilihat, caitan itu dikasih lob sama Noob Dao. Kim Han merasa lega, ia pun berkata dengan lucunya, Ya, seenggaknya aku belum diblokir. Karena Noob Dao butuh seseorang untuk dicurhatin, ia pun teleponan sama Tenkun tentang masalah keluarga Noob Dao, dan kondisinya sekarang yang semakin dihujat oleh netizen. Namun tiba-tiba, Noob Dao kaget mendengar suara bel rumahnya yang berbunyi. Ia pun menyudahi teleponnya sama Tenkun. Saat Noob Dao lihat keluar, ternyata itu Kim Han. Ngomong-ngomong, saat ini, Noob Dao belum tahu nama tetangganya itu siapa. Dari balik pagar, Kim Han bilang pada Noob Dao, bahwa dia baru beli alat panggang yang dijual Noob Dao, dan minta diajarin. Sehingga dengan terpaksa, Noob Dao pun mengajarkan Kim Han cara memakai alat itu, dan dia mengajak Kim Han masuk ke rumahnya. Saat Noob Dao sedang menjelaskan cara memakai alat panggang itu, mata Kim Han hanya fokus menatap Noob Dao. Sebenarnya, ini adalah alasan Kim Han saja biar bisa dekat dengan Noob Dao. Setelah Noob Dao selesai jelasin cara memakai alat panggang tersebut, Kim Han jadi panik, karena ia harus memikirkan cara lain agar dia bisa lama menghabiskan waktu dengan Noob Dao. Akhirnya, Kim Han menemukan caranya. Dia pun mengeluarkan pisang dari dalam tasnya yang telah ia siapkan buat jaga-jaga. Kim Han lalu memaksa Noob Dao untuk membuktikan kalau alat panggangnya itu berfungsi dengan benar. Pada momen itu, Kim Han bertanya soal Noob Dao yang lagi dihojat oleh netizen. Dan itu membuat Noob Dao jadi berpikir, jangan-jangan Kim Han salah satu dari mereka. Melihat Noob Dao yang lagi sensi, Kim Han langsung panik dan bilang, kalau ia tidak pernah komen apapun. Aktivitas itu membuat Noob Dao merasa sudah lebih mengenal Kim Han. Kemudian, mereka saling memberikan pendapat dan solusi terhadap pekerjaan mereka masing-masing. Kim Han minta tolong jelasin tentang siklus menstruasi wanita. Sedangkan Noob Dao minta pendapat Kim Han sebagai pelanggan bagaimana acara jualan yang selalu Noob Dao bawakan. Kemudian Kim Han memberikan sebuah solusi yang membuat Noob Dao jadi mengakuinya bahwa acara yang dibawanya tidak ada bedanya dengan acara TV lain. Setelah itu, Kim Han diusir oleh Noob Dao sebagai orang yang baru dikenal, Kim Han sudah kelamaan diam di rumahnya. Di saat Kim Han akan pamit, ia memperkenalkan dirinya kepada Noob Dao bahwa namanya adalah Kim. Noob Dao tersenyum melihat Kim Han yang lucu. Ia pun mengatakan, oke Kim tetangga. Lalu Kim Han memberi hadiah pada Noob Dao, yaitu sebuah pisang yang mereka bakar tadi sebagai tanda pertemanan. Berkat penjelasan dari Noob Dao, proyek Kim Han akhirnya bisa berhasil dan menarik perhatian banyak orang. Begitu juga dengan Noob Dao, setelah mendengar masukan dari Kim Han kemarin, ia pun langsung mengajukan sebuah ide perubahan kepada bosnya. Akan tetapi, si bos yang selalu meremehkan Noob Dao, dia pun memberikan konsekuensi pada Noob Dao, yaitu, jika ide Noob Dao tidak berhasil, maka dia akan dipecat. Jadi mau tidak mau, demi menaikkan penjualan dan gajinya, Noob Dao harus terima kesepakatan itu. Kemudian, Noob Dao memikirkan konsep baru untuk menjual produk-produknya. Noob Dao minta Tenkun untuk menemani dia survei di lokasi. Akan tetapi, kesempatan jalan-jalan berdua ini dimanfaatkan oleh Tenkun buat PDKT agar dia bisa lebih dekat dengan Noob Dao. Ia pun mengajak Noob Dao kencan hari itu. Keesokan harinya, saat meeting, Noob Dao kedatangan tamu, yaitu partner kerjanya yang baru, namun reaksi Noob Dao langsung kaget setelah melihat Kim Han tetangganya berdiri di hadapannya. Setelah itu, Noob Dao menghampiri Kim Han. Kemudian, Kim Han mengatakan bahwa sekarang namanya bukan Kim Tetangga, tetapi rekan Kim. Noob Dao pun tersenyum mendengar kata-kata Kim Han yang lucu. Ia pun setuju dengan panggilan itu dan langsung mengajak Kim Han untuk berjabat tangan dengannya. Sedangkan Ten Koon merasa cemburu melihat Noob Dao yang akrab dengan orang baru. Saat di rumah, Noob Dao sedang latihan mempresentasikan sebuah produk dengan caranya yang baru dan tidak lupa ia mempostingnya di Instagram. Sementara Kim Han sedang bahagia karena hari ke hari ia seperti semakin dekat dengan Noob Dao. Apapun yang Noob Dao posting di Instagram, pasti Kim Han langsung cepat komen sambil senyum-senyum sendiri. Kemudian, Kim Han yang telah memantau Noob Dao lagi jogging pagi, dia sengaja menyapanya. Kim Han mengatakan kepada Noob Dao, Rekan Noob, kamu sudah berolahraga dari satu jam yang lalu. Nih aku kasih minuman peningkat energi. Noob Dao pun jadi curiga. Ia pun bertanya-tanya, jangan-jangan Kim Han ada maunya bersikap baik padanya. Kim Han pun akhirnya mengatakan dan merayu Noob Dao supaya dia diizinkan ikut Noob Dao kerja hari ini. Setibanya di tempat kerja, Ten Kun yang sudah berada di sana, dia langsung menunjukkan muka sinisnya, melihat Noob Dao yang datang bersama dengan Kim Han. Kemudian, Noob Dao memulai diskusinya. Ia memberikan saran cara pemasaran yang baru. Sementara Kim Han menatap Noob Dao dengan terpesona. Lucunya, ketika itu, Ten Kun lagi memberikan Noob Dao sebuah ide. Tetapi ide itu malah membuat Kim Han jadi tidak bisa menahan ketawa. Namun, di saat Noob Dao sedang menjelaskan dengan detail idenya dan strategi bisnisnya, sebagai seniman yang kreatif, Kim Han pun langsung setuju dan memuji ide brilian Noob Dao. Noob Dao tersenyum ke arah Kim Han. Kemudian, mereka pun jadi saling meledek dengan akrabnya. Mata Ten Kun tidak bisa berbohong kalau dia cemburu melihat mereka dan akhirnya bertanya apakah kalian sebelumnya sudah saling kenal dan kenapa sudah terlihat sangat akrab. Kim Han pun menjawab kalau dia baru berteman dengan Noob Dao dan kebetulan mereka tetanggaan, terus sekarang jadi rekan kerja sambil bergaya menggoda Noob Dao. Noob Dao pun tersenyum sambil balik mengganggu Kim Han. Tentu saja hal itu membuat Ten Kun menjadi semakin cemburu dan juga kesal, lalu dia segera menyudahi pertemuannya. Malam harinya, Noob Dao kedatangan adiknya yang membuat dirinya jadi merasa dikecewain. Noob Dao yang sedang merasa sedih, ia pun langsung keluar cari udara segar dengan mata yang berkaca-kaca menahan air matanya. Ternyata di sana ada Kim Han yang sedang memisahkan bocil sedang merantem. Setelah itu, Kim Han langsung nyamperin Noob Dao. Noob Dao langsung curhat pada Kim Han sambil meneteskan air matanya. Kim Han yang melihat Noob Dao menangis, dia pun menghapus air mata Noob Dao dengan kemejanya sambil berkata, mulai sekarang kalau kamu lagi ada masalah, ceritakan saja padaku, aku tidak ingin melihat kamu menangis lagi dan malam ini aku akan berdiri di sini tepat di sebelahmu sampai rasa penatmu hilang. Noob Dao pun langsung menangis histeris mengeluarkan emosinya yang terpendam. Keesokan harinya, Noob Dao sedang bersiap memulai proses syutingnya. Kim Han juga ada di sana seakan menjadi mood booster untuk penampilan Noob Dao kali ini. Saat itu, Tuan Min Jun sedang memeriksa rambut Noob Dao dan membuat Kim Han seakan mengerti maksud busuk pria tersebut kepada Noob Dao. Sehingga, membuat kopi yang ia pegang tidak sengaja tumpah ke bajunya dan membuat Kim Han jadi harus membersihkannya di toilet. Setelah selesai membersihkan bajunya, Kim Han memasuki bilik toilet, namun ia malah mendengar percakapan Tuan Min Jun dengan seseorang di telepon dan perbincangan itu mengarah kepada Noob Dao. Mendengar percakapan itu, membuat Kim Han jadi curiga pada bosnya Noob Dao. Hari itu, Noob Dao sudah selesai dengan syutingnya. Ia pun segera berpamitan untuk pulang duluan. Noob Dao dan Kim Han pun pulang bersama. Hal itu tentu saja membuat Ten Kun menjadi cemburu. Selama di dalam mobil, Kim Han yang khawatir dengan Noob Dao, dia mencoba mengajak Noob Dao ngobrol membicarakan bosnya. Kemudian, setelah Kim Han turun dan berpisah dari Noob Dao, ia langsung cepat-cepat browsing profilnya Min Jun. Keesokan harinya, Tuan Min Jun bertanya pada Ten Kun, mengapa Ten Kun sangat melindungi Noob Dao atau jangan-jangan Ten Kun ada perasaan sama Noob Dao tanpa sengaja Noob Dao lewat dan mendengar percakapan mereka. Setelah Ten Kun keluar ruangan, Ten Kun bertemu Noob Dao. Noob Dao yang kepo, dia pun bertanya tentang percakapannya dengan Tuan Min Jun. Noob Dao menyimpulkan bahwa Ten Kun menyukainya. Akan tetapi, Ten Kun yang tahu kalau itu bakal membuat Noob Dao tidak nyaman, dia langsung ngeles dan tidak mau memberitahu pembicaraan dengan Tuan Min Jun pada Noob Dao. Saat di apartemen, Ten Kun jadi galau gara-gara ia memikirkan kalau dia akan kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya pada Noob Dao. Malam hari itu, Kim Han melihat Noob Dao jalan-jalan sendiri di mal. Dengan cepat, Kim Han langsung pindah tempat duduk agar Noob Dao melihatnya. Hingga akhirnya, rencana Kim Han pun berhasil. Lalu mereka jalan berdua malam itu hingga lurut malam. Setelah itu, Kim Han membawa Noob Dao ke sebuah ruangan dengan pemandangan yang bagus sambil menghitung bintang dan bercerita. Kim Han pun tersenyum ketika melihat Noob Dao yang ketiduran. Keesokan harinya, saat Noob Dao akan syuting, tiba-tiba saja, Tuan Min Jun membawa seorang wanita dan mengenalkannya pada Noob Dao kalau wanita itu akan menjadi presenter baru dan rencananya akan menggantikan Noob Dao. Tentu saja mendengar hal itu membuat Noob Dao merasa kecewa dan terancam kalau dia akan kehilangan pekerjaannya. Cerita pun kembali ke masa lalu. Ketika itu, Kim Han bertemu dengan seseorang di ruangan lukisan. Pria itu mau merusak dan membakar lukisan Noob Dao, tetapi Kim Han berusaha menghalangi dan menyelamatkan lukisannya. Namun sayang, lukisan itu terlanjur rusak dan terbakar. Tiba-tiba, Noob Dao muncul dan menuduh Baby Banks yang telah merusak lukisannya. Sampai-sampai membuat Baby Banks tidak sempat menjelaskannya. Setelah kejadian itu, Noob Dao pergi tanpa kabar, sedangkan Baby Banks tetap berusaha memperbaiki lukisan Noob Dao. Tak lama kemudian, teman Kim Han datang. Dia merasa heran kenapa Kim Han harus merasa bersalah karena itu bukan perbuatannya. Kembali ke masa sekarang, malam itu Kim Han sedang berkunjung ke rumah Noob Dao untuk berbicara masalah pekerjaan. Namun pada momen ini, Kim Han tidak sengaja menumpahkan air yang membuat rambutnya basah. Kim Han berdiri dan menatap Noob Dao. Sedangkan Noob Dao sendiri merasa kalau Kim Han adalah seseorang yang pernah ia kenal. Karena penasaran, Noob Dao pun merapikan poni Kim Han. Namun sayangnya, tiba-tiba Ten Kun datang merusak suasana. Mereka bertiga akhirnya berdiskusi tentang pekerjaan mereka besok. Keesokan paginya, Noob Dao terlihat sedang mempromosikan barang lewat cara pemasarannya yang baru. Strategi ini berhasil dan banyak warga yang datang. Kim Han dan Ten Kun mengawasinya dari jauh. Mereka berdua memang tak lepas dari saling rebutan Noob Dao. Suatu hari, Noob Dao pulang ke kampung halamannya untuk menyelesaikan urusan keluarganya yang kesulitan ekonomi. Setelah itu, dia kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Noob Dao merasa sangat lelah dengan masalahnya, sehingga ia menyandarkan dirinya di tubuh Kim Han. Noob Dao minta izin pada Kim Han untuk melepas lelahnya sebentar. Dan jelas saja, hal itu membuat Kim Han bahagia karena dirinya dipercaya oleh Noob Dao. Setelah itu, Noob Dao masuk ke dalam rumah mengambil oleh-oleh untuk diberikan pada Kim Han. Kim Han pun semakin senang karena Noob Dao ternyata masih ingat dengannya. Setelah mencicipi makanan tersebut, Kim Han memujinya, kemudian lanjut memakannya di rumah. Noob Dao yang sedang duduk, tiba-tiba ia mendengar suara bel rumahnya. Saat keluar, dia melihat ada paket yang dikirimkan oleh Kim Han dan ternyata itu adalah pisang bakar. Noob Dao pun tersenyum menerimanya. Malam itu, Noob Dao menikmati makanan dari Kim Han, namun tiba-tiba ia melihat grafik penjualan toko yang menurun. Hal ini membuat Noob Dao teringat dengan taruhannya dengan Tuan Minjun. Keesokan paginya di kantor, Noob Dao mulai syuting untuk menjual produk mangkok kaca yang anti pecah. Namun sayangnya, Noob Dao tidak sengaja menjatuhkan mangkok itu. dia sangat kaget setelah melihat mangkok itu pecah. Tentu saja, hal itu membuat Noob Dao panik. Dia pun segera menyelesaikan siaranya dan berusaha mengembalikan kepercayaan pelanggannya. Setelah syuting selesai, Noob Dao terlihat ingin menangis karena frustasi dengan nasibnya. Tapi tiba-tiba saja, ada chat masuk dari Long Nuat. Long Nuat berkata kalau dia baru saja membeli mangkok kaca yang dijual Noob Dao, tapi mangkok itu tidak pecah. Tidak hanya itu saja, Long Nuat berpendapat mungkin saja mangkok kaca itu telah ditukar oleh seseorang untuk menjatuhkan Noob Dao. Setelah mendengar info dari Long Nuat, hati Noob Dao sedikit tenang. Malam harinya di ruangan pameran, tiba-tiba Ten Kun menetangi Kim Han. Dia penasaran kenapa Noob Dao dekat dengannya. Ten Kun terus-menerus menghujani Kim Han dengan banyak pertanyaan, karena menurutnya Noob Dao itu cuma dekat dengannya selama 5 tahun ini dan tidak ada orang lain. Tapi Kim Han hanya tersenyum dan tidak memberikan jawaban apapun pertanyaan Ten Kun. Beberapa saat kemudian, Kim Han dan Ten Kun berebut patung Noob Dao dan kejadian itu dilihat langsung oleh Noob Dao. Noob Dao pun menghampiri mereka dan memberitahu maksudnya datang ke sana. Noob Dao lalu bertanya pada kedua pria itu, siapa yang ingin mengantarnya pulang. Dengan cepat, Ten Kun menarik tangan Noob Dao dan langsung membawanya pergi dari sana. Sementara Noob Dao melambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan malam itu, Kim Han hanya tersenyum melihat kelakuan Noob Dao. Keesokan harinya, Noob Dao berdiskusi dengan Ten Kun dan krunya. Noob Dao mengatakan kalau ia curiga, jangan-jangan mangkuk kaca yang kemarin telah ditukar. Sesampainya di rumah, Noob Dao ditelepon ibunya. Ibunya tersebut terus mengeluh soal adik Noob Dao yang butuh biaya. Ibu Noob Dao juga menegaskan bahwa Noob Dao adalah pencari napkah di keluarga mereka. Masalah ini membuat Noob Dao kembali sedih, kemudian ia menenangkan dirinya di luar. Yang anehnya, Kim Han lagi-lagi muncul di saat Noob Dao butuh teman. Dengan senang hati, Kim Han menemani Noob Dao jalan-jalan keluar untuk menyegarkan pikirannya. Kemudian, Kim Han mengajak Noob Dao minum. Di sini, Kim Han ingin membantu Noob Dao melupakan masalahnya dan melakukan hal yang Noob Dao inginkan. Kim Han rela menemani Noob Dao bermain game dan bernyanyi untuk melampiaskan kesedihan Noob Dao. Namun, ketika Kim Han sedang mengambil gambar Noob Dao, tiba-tiba Noob Dao terduduk dan langsung menangis. Ia tiba-tiba teringat dengan masalah hidupnya yang sangat berat. Kim Han langsung memeluk Noob Dao dan menenangkannya. Ketika Noob Dao sudah sedikit tenang, Kim Han memakaikan jaket pada Noob Dao. Di sini, Noob Dao bercerita bahwa ia tidak lulus sekolah dulu itu gara-gara lukisannya hancur. Tapi cerita tersebut malah membuat Noob Dao kembali sedih meratapi nasibnya. Ia pun segera pergi dari sana. Sementara Kim Han juga ikut sedih karena dulu dia tidak berhasil menyelamatkan lukisan ujian Noob Dao. Kim Han mengejar Noob Dao sambil berteriak memanggilnya Senior Noob. Di saat itu, Kim Han ingin berkata jujur bahwa dia adalah Baby Banks yang dulu. Tapi tiba-tiba saja adik Noob Dao datang dan langsung membawanya pergi dari sana. Saat di rumah, Kim Han terus gelisah memikirkan Noob Dao. Lalu Kim Han mengirimkan pesan DM pada Noob Dao lewat akun IG Longnuat. Keesokan harinya, Noob Dao negosiasi dengan Tuan Min Jun agar dirinya tidak dipecat. Akhirnya, Tuan Min Jun setuju asalkan dengan satu syarat bahwa Noob Dao harus melakukan apapun perintahnya. Setelah itu, Noob Dao diundang oleh Tuan Min Jun di suatu restoran yang mewah dengan pakaian seksi. Di sini, Noob Dao merasa curiga dengan Tuan Min Jun. Dia pun menelpon Ten Kun tapi tidak diangkat. Akhirnya, Noob Dao membuat instastory untuk berjaga-jaga. Kebetulan, instastory itu dilihat oleh Kim Han yang sedang meeting dengan teman-temannya. Kim Han yang curiga dengan bosnya Noob Dao, dia langsung buru-buru pamit dan pergi ke tempat Noob Dao. Ternyata, Tuan Min Jun sengaja memberikan Noob Dao obat tidur yang membuat kepalanya pusing. Tuan Min Jun mulai melakukan aksinya dengan melecehkan Noob Dao. Pada saat Tuan Min Jun akan membawa Noob Dao pergi dari sana, tiba-tiba Kim Han datang dan langsung memukul Tuan Min Jun. Hingga akhirnya, Kim Han berhasil menyelamatkan Noob Dao dan membawa Noob Dao pergi ke rumahnya dan menidurkannya di sofa. Di momen ini, Kim Han berkata kepada Noob Dao yang masih tidak sadarkan diri bahwa sesungguhnya, Kim Han sudah lama menunggunya dan kini mereka ditadirkan untuk bertemu lagi. Kim Han mengelus rambutnya dan mencium Noob Dao. Tapi, pada saat Kim Han sedang mengelus jidat Noob Dao, tiba-tiba Noob Dao terbangun dan langsung menggenggam tangan Kim Han. Disinilah, Noob Dao melihat gelang yang Kim Han pakai dan langsung memanggil Kim Han dengan Baby Banks. Cerita pun kembali ke masa lalu. Waktu itu, Kim Han melihat Noob Dao yang sudah bekerja sebagai influencer dan saat itu, Kim Han menyangka bahwa pasti Noob Dao tidak akan mengingat dirinya. Kembali ke masa sekarang, malam itu, Kim Han ingin memulai pembicaraannya pada Noob Dao, tapi Noob Dao terlebih dahulu memberitahu Kim Han kalau sebenarnya, beberapa hari yang lalu ia sudah tahu bahwa Kim Han itu adalah Baby Banks. Noob Dao tahu setelah temannya Noob Dao menemukan foto masa lalu Kim Han di ruangan workshop. Akhirnya, Kim Han jujur bahwa ia merasa bersalah karena dulu membuat Noob Dao jadi tidak lulus sekolah akibat lukisannya rusak. Noob Dao pun langsung menjelaskan kalau ia sebenarnya tahu bahwa yang merusak lukisan itu bukanlah Kim Han melainkan orang lain. Karena Noob Dao harus cari uang untuk keluarganya, maka dengan terpaksa ia keluar sekolah. Di sini, hati Kim Han langsung merasa lega. Kim Han pun langsung memeluk Noob Dao. Setelah itu dengan lucunya, Noob Dao mengacak-ngacak rambut Kim Han sambil berkata kalau Kim Han sekarang sudah tumbuh dewasa. Setibanya di rumah, Noob Dao senyum-senyum sendiri. Ia teringat kejadian Kim Han menciumnya. Dan ternyata waktu Kim Han menciumnya ia sudah sadar. Keesokan paginya, Ten Kun kaget setelah mengetahui posisi Noob Dao sudah digantikan oleh orang lain. Begitu juga dengan Kim Han ia terkejut saat yang datang ke workshopnya bukanlah Noob Dao melainkan wanita lain. Kim Han pun langsung pergi ke rumah Noob Dao untuk mencari Noob Dao tapi ia malah bertemu dengan adiknya Noob Dao. Adik Noob Dao memberitahu Kim Han bahwa Noob Dao sudah pergi pulang kampung ke Chiang Mai. Kim Han pun berencana untuk menyusul Noob Dao di rumahnya. Setibanya di rumah, Noob Dao langsung memeluk ibunya tapi di sini Noob Dao tidak memberitahu ibunya kalau dia sudah dipecat. Ibunya hanya mengira kalau Noob Dao sedang cuti. Hari itu Noob Dao sedang bernostalgia pergi ke sekolahnya dulu tapi tiba-tiba ia melihat ada Kim Han di sana. Noob Dao pun langsung tersenyum ke arah Kim Han begitu juga dengan Kim Han yang langsung menyapa Noob Dao. Cerita pun kembali ke masa lalu lagi. ketika itu Kim Han terpilih menjadi ketua kelas. Ia terpilih untuk menggantikan Noob Dao. Kembali ke masa sekarang, Noob Dao tersenyum melihat Kim Han yang sengaja mengikuti dirinya. Kemudian mereka berdua berjalan-jalan ke ruangan kenangan masa lalu mereka dulu dan bernostalgia bersama. Setelah itu, Kim Han mengajak Noob Dao jalan-jalan naik motor menikmati indahnya kota Chiang Mai. Noob Dao ini tidak segan-segan untuk curhat apapun kepada Kim Han tentang segala hal masalah di kantor dan keuangan keluarganya. Setelah itu, Noob Dao dan Kim Han bertemu dengan teman-teman mereka. Di sini, Noob Dao sangat mabuk sampai-sampai Kim Han lelah menjaganya. Berkali-kali Kim Han memperingatkan Noob Dao untuk jangan terlalu mabuk sampai akhirnya Kim Han mau tidak mau harus mengendong Noob Dao pulang. Sesampainya di rumah, Noob Dao masih setengah sadar ia terus menggoda Kim Han dengan memanggilnya si Baby Banks dan mengatakan bahwa kini Baby Banks telah tumbuh dewasa dan menjadi pria yang manis. Ketika itu, Noob Dao ingin membalas ciuman Kim Han namun sayangnya ia malah muntah di pelukan Kim Han. Noob Dao sangat bersyukur dengan kehadiran Kim Han lalu ia pun memeluk Kim Han dengan erat. Keesokan harinya, Kim Han dan Noob Dao jalan-jalan ke mal tetapi saat itu mereka malah bertemu dengan Ten Kun. Akhirnya mereka ngobrol di rumah Noob Dao. Ternyata tujuan Ten Kun ke sana untuk memberitahu Noob Dao kalau dia sudah dibolehkan masuk kerja lagi sama Tuan Min Jun. Sedangkan Kim Han sendiri merasa tidak setuju karena dia tidak mau Noob Dao diapa-apain lagi sama Tuan Min Jun. Namun, Noob Dao meyakinkan Kim Han kalau dia tidak akan diapa-apain sama Tuan Min Jun. Keesokan harinya, Noob Dao kembali bekerja seperti biasa. Sore harinya, Kim Han menunggu Noob Dao di depan rumahnya sambil mengendang saat ia pertama kali bertemu dengan Noob Dao setelah tujuh tahun lamanya. Setelah itu, Kim Han menemani Noob Dao jalan-jalan menghirup udara segar. Hubungan mereka kini semakin dekat. Di sini, Noob Dao mulai mencurahkan hatinya bahwa ia sangat mempercayai Kim Han. Sedangkan Kim Han yang sangat sayang dengan Noob Dao langsung menggenggam tangan Noob Dao. Suatu hari, teman Noob Dao merasa dibohongi sama pacarnya karena ia mengira lukisan itu adalah karya pacarnya tapi ternyata lukisan itu adalah karyanya Kim Han sebab ia telah jatuh cinta sama lukisan itu. Akhirnya, temannya ini curhat pada Noob Dao sambil menangis. Noob Dao yang tidak ingin melihat sahabatnya terluka dan sedih, ia langsung mendatangi Kim Han yang sedang meeting di mall. Noob Dao jadi marah karena Kim Han mencantumkan nama di lukisan itu pakai nama palsu. Noob Dao yang kecewa dengan Kim Han dia langsung ngomel-ngomel sementara Kim Han juga merasa sedih karena ia tahu bahwa ini semua adalah kesalahpahaman. Tetapi Kim Han juga tidak bisa berbuat apa-apa karena emosi Noob Dao sendiri sedang tidak terkendali. Bahkan saat malam harinya, Kim Han datang ke rumah Noob Dao tapi Noob Dao hanya membuang muka dan menghindari Kim Han. Hingga suatu hari, pacar temannya Noob Dao ini memberikan klarifikasi kepada Noob Dao dan minta maaf atas semua kesalahpahaman ini. Noob Dao yang merasa bersalah karena telah memarahi Kim Han dia pembertekat untuk minta maaf pada Kim Han. Noob Dao pun segera pergi ke rumah ibunya Kim Han. Ketika itu, Kim Han sedang menenangkan pikiran ibunya. Tapi tiba-tiba Noob Dao datang dan kehadiran Noob Dao sangat mengejutkan Kim Han. Setelah itu, Noob Dao ngobrol dengan ibunya Kim Han dengan sangat akrab. Noob Dao juga mengajak jalan-jalan ibunya Kim Han ke mal dan juga membelikannya perhiasan. Pada saat makan bersama, Noob Dao menawarkan dirinya pada ibu Kim Han kalau ia berjanji akan memasak makanan yang lezat untuk ibu Kim Han. Dia juga bersedia. Jika ibu Kim Han ingin pergi, maka dia siap mengantarnya dan menemani ibu Kim Han kemanapun ia inginkan. Mendengar hal itu, hati Kim Han sangat bahagia karena tiba-tiba Noob Dao membuka dirinya untuk keluarga Kim Han. Kim Han berkata kepada Noob Dao bahwa dia mengira Noob Dao tidak ingin bicara lagi dengannya. Noob Dao pun tersenyum, lalu dia menjelaskan tentang semuanya, bahwa ternyata dia dan sahabatnya itu salah paham. Akhirnya, Kim Han yang merasa senang langsung bersikap manja dan mengganggu Noob Dao sambil mengelus kepalanya ke kepala Noob Dao dengan sangat romantis. Suatu hari, Noob Dao diculik oleh anak buah Tuan Min Jun. Ternyata alasan Noob Dao diculik karena Tuan Min Jun ingin mengancam dan meminta Noob Dao bertanggung jawab atas kerugian perusahaannya. Tuan Min Jun memberi Noob Dao waktu dua minggu. Keesokan malamnya, Noob Dao menatangi undangan makan malam di rumah Kim Han. Noob Dao sangat kaget, ia tidak menyangka Kim Han dan ibunya berdandan sangat formal. Hal ini membuat Noob Dao jadi merasa tidak enak. Setelah makan malam tersebut, Kim Han mengajak Noob Dao ke ruangan lukisan di rumahnya. Kim Han mengerti kalau Noob Dao sedang banyak pikiran. Kim Han dan Noob Dao pun melukis bersama dengan hati yang bahagia. Setelah itu, Kim Han mengantar Noob Dao pulang dan mengucapkan selamat malam dengan sangat mesra. Malam itu adalah malam yang sangat indah bagi mereka berdua. Kim Han dan Noob Dao sampai senyum-senyum sendiri mengingat kejadian hari ini. Keesokan harinya, Noob Dao sedang berkunjung dan menemani ibu Kim Han. Tapi tiba-tiba saja datang seorang wanita bernama Mina. Melihat tangan Mina yang penuh memar, Noob Dao berniat mengobatinya. Tapi Mina berkata bahwa dia adalah mantan Kim Han. Mendengar hal itu, sikap Noob Dao langsung berubah dan segera jaga jarak dengan Mina. Tidak lama kemudian, Kim Han datang, lalu Mina langsung memeluk Kim Han. Dan itu membuat Kim Han tidak enak dengan Noob Dao yang melihatnya. Setelah itu, Kim Han menyuruh mantannya pulang untuk istirahat. Kim Han yang merasa bersalah pada Noob Dao, akhirnya dia mengajak Noob Dao makan mie ayam berdua. Di sini, Kim Han menjelaskan tentang mantannya itu yang sudah menipu dirinya dan mengaku kalau dia sudah hamil, padahal dia sudah hamil dengan orang lain. Noob Dao jual mahal dan tidak ingin terlihat cemburu, dia berusaha bersikap tegar. Lalu Noob Dao memberitahukan Kim Han kalau dia ingin menolong Mina. Dia menyuruh Kim Han untuk membantu Mina. Sementara Kim Han yang tahu kalau hati Noob Dao memang baik, dia meminta Noob Dao untuk jangan terlalu mikirin orang lain. Setelah itu, Kim Han memberi Noob Dao sebuah gelang bunga suci sebagai janji bahwa mereka akan terus bersama. Keesokan harinya, Kim Han pergi ke rumah Mina, tapi di sana dia malah bertemu dengan pria yang menghamili Mina hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Setelah itu, Kim Han mengantar Mina ke kantor polisi membuat laporan kejadian yang Mina alami yaitu pelecehan dan kekerasan. Tapi karena informasinya tidak jelas dan hal itu lebih ke masalah pribadi, akhirnya mereka tidak jadi laporin pria itu ke polisi. Mina yang tidak punya siapa-siapa, dia pun memasang wajah yang memelas. Hingga akhirnya, Kim Han berkata kalau ibunya mengizinkan Mina untuk tinggal sementara di rumahnya sampai masalahnya selesai. Setelah itu, Kim Han ditelepon temannya Nubdaw untuk membantu menyelidiki masalah Nubdaw di kantor. Selama semalaman, Kim Han mengikuti rekan kerja Nubdaw, orang itu sudah Kim Han pasang alat perekam dan juga Kim Han menyusup masuk ke dalam kantor Nubdaw untuk melihat rekaman CCTV dan buku laporan keuangan. Akhirnya, Kim Han menemukan bukti-bukti bahwa ternyata selama ini Nubdaw dijebak oleh CMC baru wanita yang pernah menggantikan posisi Nubdaw. Akan tetapi, Kim Han bingung bagaimana cara menyampaikannya kepada Nubdaw. Akhirnya, Kim Han memakai IG Longluat untuk memberitahukan bukti-bukti itu kepada Nubdaw. Kini masalah Nubdaw pun selesai. Nubdaw sangat bahagia karena ia punya sosok misterius yang selalu membantunya dan memberinya semangat. Bahkan, Nubdaw sampai-sampai memuji akun IG Longluat sebagai malaikat pelindung baginya. Setelah itu, Nubdaw menyerang balik Tuan Minjun yang sudah seenaknya menuduh dirinya tanpa cari bukti. Tuan Minjun sendiri kesal karena ia telah dibohongi oleh MC Baru yang sudah ia bangga-banggakan. Malam harinya, Nubdaw tidak sengaja bertemu dengan si MC Baru. Nubdaw yang kesal, dia pun memarahi wanita itu karena dirinya sudah dijebak. Nubdaw langsung ngelabrak si MC Baru itu, tapi MC Baru itu tidak terima rencananya hancur. Akhirnya, ia memakai cara licik untuk menjatuhkan Nubdaw. Kemudian, dia sengaja melukai kepalanya dan menyebarkan gosip palsu bahwa dia terluka karena serangan dari Nubdaw. Saat di rumah, Nubdaw merasa kesal melihat postingan MC Baru itu di Instagram. Nubdaw yang merasa frustasi akhirnya pergi ke kafe untuk nenangin diri. Tapi orang-orang di kafe itu semuanya melihat sinis ke arahnya. Nubdaw pun hendak pergi, tapi tiba-tiba Minna datang mengajak Nubdaw untuk berbicara dengannya. Di sini, Minna memberitahu Nubdaw bahwa dia ternyata sangat mencintai Kim Han dan ia ingin Kim Han memberikan kesempatan kedua untuknya. Mendengar hal itu, Nubdaw langsung merasa sedih. Sedangkan di sisi lain, Kim Han dan teman-temannya baru saja melihat postingan cewek MC Baru itu. Kim Han pun berencana menculik MC Baru itu dan mengerjainya dengan cara memaksa MC Baru itu untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan mengklarifikasi semua berita itu. Keesokan paginya, Nubdaw sedang mendatangi konferensi pers untuk membersihkan nama baiknya. Begitu juga dengan Tuan Minjun yang mengakui kesalahannya bahwa tersangka korupsi di perusahaannya bukanlah Nubdaw melainkan MC Baru itu. Tiba-tiba di saat itu juga, orang-orang mendapatkan postingan Instagram cewek MC Baru itu tentang permohonan maafnya kepada Nubdaw dan mengakui kesalahannya bahwa kejadian yang ia posting semalam adalah bohong. Semua ini berkat Kim Han yang diam-diam membantu Nubdaw. Tentu saja hal ini membuat Nubdaw terkejut sekaligus lega dan juga bahagia karena nama baiknya akhirnya sudah bersih kembali. Setelah acara itu selesai, Kim Han langsung menjemput Nubdaw dengan motor. Di depan kantor, mereka berdua ingin merayakan kebahagiaan atas selesainya masalah Nubdaw dan kembalinya cetara baik Nubdaw. Hari itu, mereka menghabiskan waktu bersama dengan penuh keromantisan dan rasa bahagia. Mereka jalan bersama, bermain kembang api, saling berbagi kisah berdua, dan saling membuat janji untuk percaya satu sama lain. Setelah berkencan, Kim Han mengajak Nubdaw ke rumahnya, namun Kim Han malah melihat ibunya yang lagi panik gara-gara Mina menulis surat perpisahan selamat tinggal. Akhirnya, Nubdaw dan Kim Han langsung mencari Mina. Ternyata, Mina berniat melakukan bundir, tetapi ia berhasil diselamatkan. Kemudian dibawa oleh Kim Han dan Nubdaw ke rumah sakit. Mina berhasil diselamatkan, tapi tidak dengan bayinya. Selama di rumah sakit, Mina inginnya ditemani oleh Kim Han, sedangkan Nubdaw selalu dicuekin sama Mina, alias kehadirannya tidak diharapkan. Hingga suatu hari, Nubdaw melihat Mina yang sedang memohon kepada Kim Han agar mereka bisa balikan, dan diberikan kesempatan lagi sama Kim Han. Nubdaw yang tidak ingin Mina melakukan bundir lagi, akhirnya dia mengalah, dan mengajak Kim Han untuk mengakhiri hubungan mereka, karena dia tidak ingin terjadi apa-apa dengan Mina, akan lebih baik jika mereka berteman saja. Tapi Kim Han menolak, karena dia sangat mencintai Nubdaw. Nubdaw juga tidak ingin melukai dirinya, jadi sambil menangis, dia berkata, biar waktu saja yang menjawabnya, apakah mereka akan ditakdirkan bersama atau tidak. keesokan harinya, Nubdaw yang baru saja putus sama Kim Han, dia ketemuan sama Ten Kun di sebuah restoran. Nubdaw curhat tentang akun IG Long Nuat kepada Ten Kun, karena Long Nuat ini selalu membantunya. Nubdaw ingin sekali bertemu dengan Long Nuat untuk mengucapkan terima kasih. Nubdaw juga menunjukkan isi chatnya kepada Ten Kun, sementara Ten Kun langsung tahu bahwa akun IG Long Nuat ini adalah Kim Han. Setelah itu, Ten Kun langsung mendatangi Kim Han. Ten Kun bisa tahu karena bukti-bukti CCTV itu hanya ia kirimkan kepada Kim Han, tetapi Kim Han tidak ingin mengakuinya bahwa Long Nuat adalah dirinya. Ten Kun terus mengejar Kim Han yang menghindar. Ten Kun memaksa Kim Han untuk memberitahu Nubdaw bahwa dia adalah Long Nuat. Di sisi lain, Nubdaw yang sedang rindu dengan Kim Han, ia terus teringat momen saat Kim Han memberikan gelang bunga suci itu yang sangat berarti baginya dan itu membuat Nubdaw kembali sedih. Keesokan harinya, Nubdaw ke apartemen Ten Kun. Di sini, Ten Kun memberitahu Nubdaw kalau cita-citanya adalah menikah. Di saat yang bersamaan, Nubdaw menemukan foto dirinya dibalik foto orang tua Ten Kun. Nubdaw jadi mengerti maksud Ten Kun menikah, yaitu menikah dengannya. Setelah itu, Nubdaw bertemu dengan sahabatnya untuk curhat bahwa air-air ini di dadanya terasa sakit. Sahabat Nubdaw langsung bisa menebak pasti Nubdaw sedang mengorbankan perasaannya untuk orang lain dan pasti ada orang ketiga di antara Nubdaw dan Kim Han. Nubdaw sendiri sedih karena hubungannya dengan Kim Han belum saja dimulai tetapi malah sudah berakhir. Akhirnya, sahabat Nubdaw menasehati Nubdaw kalau dia harus mengakui perasaannya sendiri. Di sisi lain, Mina baru saja pindah ke rumah Kim Han sementara Kim Han memilih pergi dan tinggal di tempat kerjanya saja. Kim Han sengaja melakukan itu karena ingin fokus bekerja untuk melupakan kesedihan dan kesepiannya. Suatu hari, Mina menemui Kim Han di tempat kerjanya. Di sini, Mina sudah mulai merasa kalau dia tidak akan bisa mendapatkan hati Kim Han. Setiap kali Mina bertanya, Kim Han hanya menjawab kalau dia kesepian. Hingga Mina pun bertanya bagaimana perasaan Kim Han kepada Nubdaw. Kim Han hanya terdiam lalu dia pergi. Kemudian, Mina melihat tulisan yang baru saja Kim Han tulis, yang mana tulisan itu artinya Kim Han mengatakan bahwa ia mencintai Nubdaw. Pada saat Kim Han berkunjung ke rumah ibunya, tiba-tiba Mina pamit untuk pergi dari sana. Mina juga memberitahu Kim Han kalau dia ingin bertemu dengan Nubdaw. Setelah bertemu dengan Nubdaw, Mina mengucapkan terima kasih kepada Nubdaw yang baik hati. Mina juga curhat bahwa cinta itu memang tidak bisa dipaksa. Setelah itu, mereka pun berpisah. sore harinya, Kim Han pergi ke rumah Nubdaw. Di sana, Kim Han mengganggu Nubdaw dan merayunya yang sedang cemberut bahagia. Akhirnya, hubungan mereka pun kembali bersama. Suatu hari, Nubdaw semakin dibuat penasaran siapa sebenarnya Long Nuat itu. Dia pun bercerita tentang Long Nuat kepada sahabatnya. Sahabatnya pun menyarankan untuk mengajak Long Nuat bertemu. Nubdaw yang sudah lama penasaran dengan Long Nuat, dia pun menghubunginya dan mengajaknya untuk bertemu besok di kafe mall. Ten Kun yang mendengar hal itu, dia langsung mendatangi Kim Han dan memukulnya. Ten Kun marah karena ia berpikir kalau Kim Han ingin mengajahi Nubdaw dengan memintanya ketemuan di kafe, padahal sebenarnya Long Nuat itu adalah Kim Han, orang yang paling dipercaya oleh Nubdaw. Kejadian tersebut membuat Kim Han mengerti dan merenungi kesalahannya. Keesokan harinya, pada saat menunggu kedatangan Long Nuat, tiba-tiba Nubdaw dapat pesan dari Long Nuat yang mengucapkan kalimat perpisahan. Setelah membaca pesan tersebut, Long Nuat langsung menghapus akun Instagramnya. Sementara Ten Kun yang mengawasi Nubdaw dari kejauhan, dia penasaran apakah Kim Han akan benar-benar datang menemui Nubdaw, tapi malah yang datang adiknya Nubdaw. Ten Kun sempat berpikir, apakah dia saja yang berpura-pura menjadi Long Nuat yang dikagumi oleh Nubdaw selama ini. Setelah Nubdaw berbicara dengan adiknya, Ten Kun langsung menatangi Nubdaw dan berkata, bagaimana seandainya kalau Long Nuat itu adalah dirinya. Nubdaw pun kaget sekaligus kecewa karena selama ini yang ia pikirkan sosok Long Nuat adalah Kim Han. Setelah itu, Ten Kun langsung bersikap mesra pada Nubdaw dan merayunya supaya Nubdaw membuka hati untuknya. Sementara Kim Han memang berniat menemui Nubdaw untuk mengungkapkan jati dirinya sebagai Long Nuat. Namun sayangnya, ia malah melihat Ten Kun yang menggantikan posisinya. Kim Han pun segera pergi dari sana dengan hati yang kecewa. Dia menangis sejadi-jadinya kenapa orang yang dicintainya selama tujuh tahun tidak mencintainya. Teman-teman Kim Han berusaha menenangkan Kim Han dan menyuruhnya untuk bersabar. Malam harinya, Nubdaw yang ingin tahu dan penasaran kemana Kim Han pergi hari ini, dia lalu bertanya lewat chat. Namun Kim Han memutuskan untuk berbohong dengan berkata bahwa selama seharian ini, dia berada di kantor untuk menyelesaikan lukisannya. Kim Han pun lanjut menangis sedih. Ia menitikan air matanya, sementara Nubdaw sendiri terus menerus galau yang terus memikirkan Kim Han. Keesokan harinya, Ten Kun mengajak Nubdaw kencan dengannya. Di sana, Nubdaw ingin memastikan apakah Ten Kun benar-benar Long Nuat atau bukan. Nubdaw bertanya soal isi chat Long Nuat saat pertama kali Long Nuat ngechat dengannya. Ketika Nubdaw mendengar jawaban Ten Kun, Nubdaw jadi heran karena jawabannya berbeda dengan isi chat Long Nuat yang asli. Namun Nubdaw sendiri tidak ambil pusing. Pada momen ini, Ten Kun ingin mencium Nubdaw, tapi Nubdaw menolak. Dia pun menghindar dengan memeluk Ten Kun dan berkata agar dia diberi waktu untuk berpikir. Setelah itu, Nubdaw bertemu dengan sahabatnya untuk bercerita bahwa kemarin pada saat janjian bertemu dengan Long Nuat, tiba-tiba saja Long Nuat menghapus akun Instagramnya. Tapi teman Nubdaw tidak percaya dan menunjukkan bahwa akun Long Nuat masih ada. Akhirnya, Nubdaw mengerti kalau ternyata Long Nuat memblokir akun Instagram Nubdaw, terus mereka berdua menganalisa bahwa kemungkinan Long Nuat itu adalah Kim Han. kemudian Nubdaw mengingat kemudian Nubdaw mengingat kembali kejadian-kejadian sebelumnya yang membuktikan bahwa Kim Han itu punya Instagram. Nubdaw pun semakin dibuat penasaran, jadi dia memutuskan untuk membuktikan bahwa Long Nuat itu adalah Kim Han. Hari itu, Nubdaw sengaja mengikuti Kim Han sampai masuk ke dalam lift. Di sana, Nubdaw mencoba menghubungi Long Nuat dengan menggunakan akun IG sahabatnya. Jelas saja, handphone Kim Han berdering dan langsung diangkat. Di saat itulah, Nubdaw menangkap basah Kim Han dan terbukti bahwa sebenarnya Long Nuat itu adalah Kim Han. Nubdaw pun sangat marah karena selama ini Kim Han tidak mau jujur padanya. Di saat Nubdaw sedang memarahi Kim Han, tiba-tiba Ten Kun juga ikut memarahi Kim Han karena dia tidak mau jujur pada Nubdaw. Mendengar hal itu, membuat Nubdaw jadi tahu bahwa sebenarnya Ten Kun hanya berpura-pura menjadi Long Nuat, yang mana Ten Kun itu sendiri juga sudah tahu bahwa Long Nuat itu adalah Kim Han. Karena merasa dibohongi oleh kedua pria itu, Nubdaw jadi kecewa dan segera pergi meninggalkan mereka. Sesampainya di rumah, Nubdaw langsung menyiapkan pakaiannya dan akan pergi ke Chiang Mai. Sementara Kim Han mendapatkan pesan dari sahabat Nubdaw yang mengabarkan bahwa Nubdaw sudah pulang ke kota Chiang Mai. Tidak bersedang lama, Ten Kun datang dan bertanya di mana Nubdaw. Awalnya, Kim Han hanya diam saja saat Ten Kun menanyakan di mana keberadaan Nubdaw. Tapi karena Ten Kun sedikit memaksa, akhirnya Kim Han memberitahu Ten Kun bahwa Nubdaw sudah pergi ke kota Chiang Mai. Keesokan harinya saat di kampung, Nubdaw sedang berkebun bersama dengan keluarganya, tapi tiba-tiba saja, Ten Kun datang yang ingin minta maaf pada Nubdaw dan juga meluruskan hubungan buruknya dengan Nubdaw. Sebenarnya, Nubdaw sudah ilifil dengan Ten Kun, akan tetapi, Ten Kun tetap menunggu Nubdaw sampai Nubdaw sadar siapa pria yang akan dia pilih. Sedangkan di tempat lain, Kim Han dan teman-temannya juga lagi OTW ke Chiang Mai. Kim Han datang ke sana untuk mengadakan pameran lukisan. Setelah ngobrol sama Ten Kun, Nubdaw pergi menemui sahabatnya. Di sana, Nubdaw bercerita kalau dia sudah ilifil dan kesal dengan Ten Kun dan juga Kim Han. Tapi sahabatnya menasihati Nubdaw kalau dia juga harus tahu diri dan jangan egois karena kita semua punya harapan tertentu terhadap orang lain. Jadi kalau Nubdaw ingin mencari seseorang yang sangat cocok dengannya, maka lihatlah dirinya sendiri. Memangnya dia pantas untuk mereka. Tidak hanya itu saja, Nubdaw juga harus ingat bahwa orang-orang yang mencintai Nubdaw itu pastinya menggambahkan keburukan Nubdaw itu sendiri dan mengerti kalau dirinya memang bukan cewek yang baik dan sempurna. Mendengar hal itu, Nubdaw jadi galau. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, Nubdaw berdoa karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tapi tiba-tiba saja, Kim Han datang dan langsung mengucapkan selamat ulang tahun di hadapan Nubdaw. Dan Nubdaw langsung membuka matanya. Kim Han pun minta maaf pada Nubdaw, tapi permintaan maaf itu ditolak oleh Nubdaw. Nubdaw kesal karena sudah beberapa kali Kim Han minta maaf tapi terus saja membuat kesalahan. Akhirnya, Kim Han memberitahu Nubdaw dengan tegas bahwa setiap kali mereka berdua bertengkar, Kim Han juga terluka. Sedangkan Nubdaw yang tidak lagi membutuhkan Kim Han, dia pun bersikap angku pada Kim Han dan terus memarahinya. Akhirnya, Kim Han menegaskan bahwa mulai sekarang dia tidak akan lagi berharap apa-apa sama Nubdaw. Tapi, pada saat Kim Han berada di sana dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nubdaw, hal itu adalah cita-citanya dari dulu. Kim Han sangat bahagia saat dia tahu bahwa ulang tahun mereka jatuh di tanggal dan bulan yang sama. Kim Han juga menegaskan bahwa Nubdaw boleh memanggilnya sebagai pembohong, tapi ada satu hal yang dia tidak pernah berbohong, yaitu perasaannya terhadap Nubdaw kalau dia sangat mencintainya. Kemudian, Kim Han minta izin pada Nubdaw untuk mengantarnya pulang. Sementara Nubdaw yang masih jual mahal, dia hanya diam saja dan pergi. Sesampainya di rumah, Kim Han masih terus menemani Nubdaw hingga Nubdaw masuk ke dalam kamarnya, sedangkan Kim Han tidur di luar. Di tengah malam, tiba-tiba adik Teri Nubdaw memberikan selimut kepada Kim Han dan juga memberitahu Kim Han bahwa besok dia mau memberi Nubdaw kado bunga langka. Kim Han pun kembali tidur. Keesokan harinya, Nubdaw dan keluarganya sibuk mencari Singto, adik Teri Nubdaw. Kim Han pun terbangun dan teringat sesuatu tentang kejadian semalam apa yang diucapkan oleh Singto. Akhirnya mereka semua mencari Singto di hutan tapi tidak menemukannya. Keluarga Nubdaw pulang ke rumah dan menangisi Singto. Sementara Kim Han masih terus berusaha mencari Singto hingga akhirnya menemukannya. Kim Han langsung menggendong Singto dan membawanya pulang ke rumah. Nubdaw sangat terharu karena Singto sampai rela jatuh dan hilang di hutan hanya untuk mencari bunga kesukaannya sebagai kado ulang tahunnya. Kim Han merasa senang karena Nubdaw sudah kembali bahagia namun ia juga merasa sedih karena kehadirannya benar-benar sudah tidak dianggap lagi sama Nubdaw. Kim Han pun memutuskan untuk pergi dari kehidupan Nubdaw. Keesokan harinya tibalah acara pameran lukisan Kim Han dibuka bagi pengunjung yang ingin melihat artisnya langsung masuk ke ruangan VIP. Pagi itu tiba-tiba Singto memberikan gelang Kim Han yang terjatuh di hutan pada Nubdaw. Di sini tiba-tiba Nubdaw moodnya langsung berubah. Dia teringat dengan momen-momen romantisnya dengan Kim Han. Nubdaw pun berlari dengan penuh semangat untuk bertemu dengan seseorang yang telah menunggunya. Dan ternyata orang yang telah menunggu Nubdaw adalah Ten Kun. Di sana Ten Kun ingin menanyakan soal keputusan Nubdaw. Nubdaw yang sedang tidak punya perasaan terhadap Ten Kun dia pun menolaknya secara halus bahwa Ten Kun adalah teman terbaik untuknya yang selalu ada di saat Nubdaw merasa susah dalam pekerjaan. Ketika Nubdaw sedang memuji Ten Kun Ten Kun sudah bisa menebak kalau Nubdaw akan menolaknya. Dia pun segera memeluk Nubdaw karena dia tidak ingin mendengar kata-kata penolakan itu. Nubdaw pun menegaskan bahwa mereka masih bisa tetap berteman baik. Nubdaw juga meminta Ten Kun untuk bahagia dalam kehidupan dan pekerjaannya karena Nubdaw sendiri sudah resign dari pekerjaannya sebagai influencer. Saat Nubdaw ingin meninggalkan Ten Kun Ten Kun meminta satu hal sama Nubdaw yaitu izinkan dia mengantar Nubdaw pulang sebagai tanda perpisahan. Setelah itu Nubdaw pergi ke pameran lukisan Kim Han ternyata lukisan-lukisan Kim Han itu terinspirasi dari Nubdaw itu sendiri. Nubdaw sungguh terharu saat melihat lukisan dirinya sendiri yang sedang demo di kampus. Begitupun juga dengan jejak pintang yang bertaburan di lantai. Nubdaw juga terkejut dengan lukisan Kim Han yang sedang menyelamatkan lukisan Nubdaw dahulu. Kenangan itu membuat Nubdaw semakin tersentuh. Bahkan Kim Han juga memajang lukisan yang dilukis bersama dengan Nubdaw dulu. Tiba-tiba datang Bapak Profesor Seniman dia memberitahu Nubdaw bahwa karya lukisan Kim Han selalu konsisten dan hanya fokus dalam satu hal. Tentu saja Nubdaw langsung terharu mendengarnya. Ditambah lagi Kim Han juga membuat momen patung dirinya saat dulu ia menyukai Nubdaw pada pandangan pertama. Dan itu membuat Nubdaw langsung teringat momen itu sambil senyum-senyum bahagia. Akhirnya tibalah Nubdaw masuk ke ruangan VIP untuk bertemu dengan artisnya. Di sini Nubdaw berakting persis seperti momen kenangan mereka dulu. Nubdaw menunduk dan menyuruh Kim Han membuka matanya. Namun tatapan Kim Han sangat dingin karena dia sendiri sudah tidak berharap apa-apa lagi pada Nubdaw. Dengan wajah cueknya Kim Han pun bertanya apa yang Nubdaw ingin katakan. Nubdaw sendiri mencoba menghibur Kim Han. dia bertanya siapa yang ada di depan mataku Baby Banks atau Long Nuat. Kim Han yang tidak ingin diajak bercanda dia pun menjawabnya dengan serius bahwa di depan Nubdaw sekarang adalah Kim tidak ada yang lain. Akhirnya Nubdaw yang mulai merasa kalau Kim Han itu benaran marah padanya dia pun mencoba mengalah. Nubdaw memohon kepada Kim Han kalau sekarang dialah yang merayu dan mengajak Kim Han berbaikan. Nubdaw tahu Kim Han terluka dengan sikapnya tapi kini dia menyesali itu semua. Kim Han boleh membalas perbuatan apapun sama Nubdaw asalkan Kim Han bisa memaafkannya tapi Kim Han hanya diam saja. Kemudian Nubdaw memanggil dan mengajak Kim Han untuk berpelukan. Akan tetapi Kim Han menolak dan hingga akhirnya Nubdaw langsung mendatangi Kim Han dan memeluknya dengan erat. Kim Han bersikap cuek sebentar tetapi ia pun akhirnya luluh juga. Setelah itu Nubdaw dan Kim Han bertemu dengan teman-temannya yang lain. Di sini akhirnya Nubdaw mengungkapkan perasaannya kepada Kim Han di hadapan semuanya bahwa sebenarnya dia sangat mencintai Kim Han. Tapi respon Kim Han masih cuek. Nubdaw pun nyamperin Kim Han. Ketika Kim Han berdiri Nubdaw kembali memeluk Kim Han dengan erat. Di sini Nubdaw benar-benar mengakui kesalahannya dan sungguh menyesal sudah melukai perasaan Kim Han. Nubdaw pun memohon supaya ia diberikan kesempatan kedua oleh Kim Han hingga akhirnya hati Kim Han pun luluh dengan ketulusan cinta Nubdaw dan mulai hari itu mereka resmi pacaran. Karena terlalu banyak minum Kim Han akhirnya mabuk lalu dibawa Nubdaw pulang ke rumahnya. Ternyata Nubdaw sudah menyiapkan kue ulang tahun untuk merayakan hari ulang tahun mereka bersama. Setelah tiup lilin Nubdaw ingin mencium Kim Han namun tiba-tiba Nubdaw menarik badannya dia takut kalau ciuman malam ini tidak akan diingat oleh Kim Han karena kondisi Kim Han yang sedang mabuk. Kim Han lalu mengatakan walaupun kondisinya seperti ini tapi dia selalu mengingat momen bersama dengan Nubdaw. Nubdaw pun terharu mendengarnya dan di malam itu Kim Han memutuskan untuk menginap di rumah Nubdaw. Keesokan paginya mereka terbangun dengan hati yang bahagia. Kemudian mereka memastikan kalau kejadian semalam mereka sama-sama mengingatnya. Pagi itu keluarga Nubdaw ingin memberikan sebuah kejutan ulang tahun pada Nubdaw tapi mereka yang lebih dikejutkan setelah melihat Nubdaw dan Kim Han keluar dari kamar bersama. Kim Han yang merasa malu dia pun diam-diam hendak pergi dari sana tapi keluarga Nubdaw menahannya hingga akhirnya mereka pun digoda sama keluarga Nubdaw. Keesokan harinya Kim Han menunjukkan hasil karyanya kepada Nubdaw. Tidak lama kemudian datanglah bapak profesor yang ingin memberikan Kim Han hadiah karena Kim Han telah memenangkan kompetisi. Hadiah itu berupa beasiswa kerja di Perancis. Kim Han sangat bahagia karena ini adalah cita-cita Nubdaw dari dulu yang akhirnya bisa Kim Han wujudkan. Namun Nubdaw malah sedih karena baru saja jadian mereka harus LDR-an. Melihat Nubdaw yang sedih akhirnya Kim Han menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah mendaptarkan nama Nubdaw sebagai asisten Kim Han karena semua karya lukisannya di dalamnya pasti ada Nubdaw dan Nubdaw adalah orang yang menjadi inspirasinya. Mengetahui hal tersebut Nubdaw sungguh terkejut. Dia baru menyadari ternyata cinta Kim Han kepadanya sangat besar sehingga mencapai sebuah titik di mana Nubdaw tidak bisa berkata apa-apa. Di tempat lain Ten Kun sedang membawa kucingnya ke kantor untuk sebagai hiburan sekaligus membantunya biar cepat move on. Ten Kun juga melihat poster-poster iklan Nubdaw yang sudah diganti. Kemudian Ten Kun memberitahu temannya kalau dia penyayang kucing. Jadi dia ingin mencari istri yang suka kucing. Saat di apartemen Ten Kun tidak sengaja melihat ada kucing tetangga yang masuk ke dalam apartemennya. Karena merasa kucing itu sangat lucu Ten Kun langsung menggendong kucing itu tapi tidak berselang lama pemilik kucing itu datang. Ten Kun yang melihat pemilik kucing itu sangat cantik dia pemula jatuh hati pada pandangan pertama. Malam harinya Kim Han memutuskan melamar Nubdaw untuk menjadi istrinya. Jelas saja Nubdaw menerima lamaran Kim Han dengan hati yang bahagia. Mereka berdua pun lanjut menghitung bintang-bintang dengan penuh romantis dan saling menggoda. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.